Intro Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan kecepatan Nah teman-teman silahkan disimak pembahasan soal berikut ini Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas contoh lain dari soal yang berkaitan dengan kecepatan gerak Nah kita masuk ke contoh soal yang nomor 2 Di sini soalnya ayah mengendarai motor dari titik P ke utara sejauh 1 km dalam waktu 5 menit Kemudian ayah kembali ke selatan sejauh 1 km dalam waktu 10 menit Maka kecepatan gerak motor ayah dari titik P ke posisi akhir adalah sebagai berikut Nah teman-teman, di sini kita diminta untuk menentukan kecepatan gerak motor ayah dari titik P ke posisi akhir Coba kita gambarkan terlebih dahulu ya Di sini dikatakan bahwa ayah mengendarai motor dari titik P ke utara sejauh 1 km Di sini saya misalkan adalah titik P Nah, ayah bergerak dari titik P ke utara sejauh 1 km Berarti pergerakan ayah bisa kita gambarkan seperti ini Kita misalkan ini adalah titik A Berarti di sini jarak titik P ke titik A ialah 1 km Saya namakan sebagai SPA yaitu 1 km Kemudian teman-teman pada soal dikatakan bahwa dari titik P ke utara Di sini membutuhkan waktu 5 menit Ini berarti TPA-nya atau waktu yang dibutuhkan dari titik P ke titik A ialah 5 menit Nah, teman-teman di sini kita katakan lagi nih Ini berarti TPA-nya 5 menit Yaitu waktu yang dibutuhkan dari titik P ke titik A ialah 5 menit Kemudian ayah kembali ke selatan sejauh 1 km Dalam waktu 10 menit Berarti dari titik A ayah kembali bergerak ke selatan nih Bergerak ke selatan sejauh 5 km Berarti kira-kira di sini ya teman-teman Ini saya namakan sebagai titik B Yang di mana jaraknya berarti dari titik A ke titik B Saya namakan sebagai titik SAB nilainya adalah 1 km Nah, dengan waktu tempuh 10 menit Berarti TAB-nya ialah 10 menit Teman-teman di sini kita diminta untuk menentukan Kecepatan gerak motor ayah dari titik B Dari titik B ini Ke posisi akhir Di sini berarti jika kita lihat Posisi akhir ayah berada di titik B Ini posisi awal Dan ini posisi akhirnya Nah, teman-teman tentunya masih ingat dong Kecepatan itu apa ya Yaitu merupakan perpindahan tiap satuan waktu Berarti di sini bisa kita tuliskan P sama dengan delta S Per delta T Berarti karena dari posisi atau di titik B ke titik akhir Maka bisa kita tambahkan identitas Identitas PB Dari titik B ke posisi akhir Di sini juga PB Di sini juga PB Nah, teman-teman Di sini jika kita lihat Perpindahan dari posisi awal Yang dialami oleh motor ayah Ke posisi akhir Berarti perpindahannya berapa nih teman-teman Nah, coba kita hitung ya Tadi dari titik B ke titik A Butuh waktu atau butuh jaraknya 1 km Nah, dari titik A ke titik B Jarak yang ditempuhnya ialah 1,5 km Maka di sini Jika teman-teman perhatikan Jarak atau perpindahan yang dialami oleh ayah Dari posisi awal ke posisi akhir Nilainya adalah 1,5 km dikurang 1 km Nilainya adalah 0,5 km Berarti bisa kita masukkan nilainya adalah 0,5 km Nah, kita dapatkan seperti ini 0,5 km per 15 menit Nah, dari mana Waktu 15 menit ini diperoleh Nah, teman-teman Jika kita perhatikan tadi Waktu tempunya Yang ditempuh ayah dari posisi awal Atau dari posisi B ke posisi akhir Tadi kita tahu ayah bergerak dari titik P ke titik A butuh Waktu 5 menit Kemudian dari titik A ke titik B Ayah butuh waktu 10 menit Maka di sini waktu tempuh yang ditempuh ayah adalah Kita jumlahkan Berarti 5 menit tambah 10 menit Sama dengan 15 menit Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman Satuannya adalah km per menit Sedangkan kita lihat pada opsion ini Satuannya adalah meter per second Maka 0,5 km ini kita ubah terlebih dahulu Satuannya ke meter Berarti kita kalikan dengan 1000 ya Nah, kita tuliskan seperti ini 0,5 dikali 1000 Per 15 dikali 60 Nah, kita lihat Kenapa ya teman-teman 15 dikali 60 Nah, kan teman-teman Satu menit itu adalah 60 detik Atau 60 second Berarti 15 dikali 60 Nah, sekarang coba kita Hitung ya Kalau 0,5 dikali 1000 Nilainya adalah 500 Dibagi 15 kali 60 Nilainya adalah 900 Berarti 500 dibagi 500 dibagi 900 Nilainya adalah 0,55 meter per second Nah, kita dapati Kecepatan motor ayah Dari posisi awal Atau dari titik P Ke posisi akhir Atau titik B Nilainya adalah 0,55 meter per second Nah, jika kita perhatikan Di sini Perpindahan yang dialami motor ayah Ke arah selatan Berarti di sini Kita dapati Untuk soal nomor 2 Jawaban yang tepat Ialah Jawaban yang Yaitu 0,55 meter per second Ke arah selatan Nah, gimana teman-teman Sudah tahu ya Bagaimana sih Cara menyelesaikan soal Yang berkaitan dengan kecepatan Oke, teman-teman Sampai di sini dulu ya Pembahasan kita Mengenai soal yang berkaitan dengan Kecepatan Nah, sekian Pembahasan soal kita kali ini Sampai jumpa Yuk, cek video setelah ini ya Sampai jumpa